Halo semua, ketemu lagi dengan Naonion, hari ini kita akan membuat Head Kong Like ikutin terus video aku, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Pertama aku gunakan 250 gram kentang atau sapi buah ukurannya agak besar kemudian kita potong kecil-kecil lalu kita kukus sampai kentangnya matang setelah matang, ini kentangnya kita haluskan, kalian bisa gunakan gartu atau penghalus kentang kemudian ada 6 batang daun bawang, ini aku gunakan yang bagian putihnya kemudian kita iris tipis kita sisikan dulu lalu ada 8 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, ini kita haluskan kemudian kita pindahkan ke dalam mangkok yang besar kemudian ada 700 gram daging babi bagian leher dan 100 gram lemaknya kemudian kita pindahkan juga ke dalam mangkoknya tadi oke, selanjutnya 350 gram udang yang sudah dikupas kita tambahkan 100 ml air dingin kemudian ini kita aduk sampai tercampur dengan rata lalu tambahkan 2 butir telur kemudian kita aduk kembali sampai semua bahan tercampur dengan rata 3 sendok makan gula 1 sendok teh lada putih bubuk 2 sendok teh garam 2 sendok makan kaldu jamur bubuk opsional kemudian kita tambahkan 1 sendok makan minyak wijen setengah sendok teh bubuk ngohyong 2 sendok makan saus tiram kemudian irisan bawang tadi ini kita aduk sampai gulanya larut dan semuanya tercampur kemudian kita masukkan kembali kentang yang sudah kita haluskan ini kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata kemudian saya masukkan 70 gram tepung beras dan 200 gram tepung tapioca kemudian ini kita aduk kembali sampai semua tepung tercampur dengan dagingnya kalau agak susah mengaduknya bisa gunakan dengan tangan setelah dicuci bersih oke ini ada kulit kembang tahu aku gunakan yang merek ini potong saja jadi 8 bagian ini sekitar 25 cm x 18 cm nah ini yang sudah saya potong tadi ukurannya sangat lebar kemudian siapkan kukusan alasi dengan kertas roti atau kalian alasi dengan minyak kemudian ambil satu bagian kulit kembang tahu ini kita bersihkan untuk masing-masing sisinya karena ada buktiran halus itu garam jadi ini tidak akan terlalu asil kalau kita bersihkan nanti baginya kalian bagi jadi 8 bagian juga kemudian untuk satu bagian kulit dengan satu bagian daging oke ini kita campurkan satu sendok makan maizena dengan dua sendok makan air untuk melekatkannya kemudian kita bungkus dagingnya dengan kulit kembang tahu bagian terakhirnya kita olesin dengan campuran maizena tadi kemudian masukkan ke dalam kukusan oke ini kita kukus selama 20 menit kurang lebih atau sampai matang nah ini yang sudah matang kita matikan apinya kita biarkan dingin terlebih dahulu ini juga bisa kalian bekukan nanti kalau mau dimakan tinggal keluarin sebentar dan dipotong-potong nah ini kita akan potong menjadi kirisan yang tidak terlalu tebal tidak terlalu tipis sekitar 1,5 cm atau sesuai selera saja kalau tidak kemudian kita panaskan wajan dan kita tambahkan minyak goreng secukupnya kemudian kita goreng sampai dia kuning dan sampai crispy selamat menikmati nah ini yang sudah kita coba ini garing banget di luar dan lembut di dalam oke thank you semua jangan lupa untuk like, subscribe, dan share selamat menikmati